selamat pagi nah tiap-tiap kalau dia ganti apa, dia masuk gigi atau ganti gigi gitu ya, ini kan manual ada bunyi gelodak, gelodak gitu lor nah ini pas saya cek kok gearboxnya ada bekas geram gini ya saya curiga ini pecah gitu ya curiga jebol nih transmisinya gearboxnya ya lor tapi kita cek dulu deh kita bongkar dulu apa yang terjadi apa gara-gara ini kebut-kebutan atau gara-gara mesot ini mungkin jebol di gardan, ini biasanya jebol di gardan ya tapi kita cek dulu deh, barangkali bukan ya oke lor, bentar ya aduh, baru moyan ini teh oke lor, ini dia lor, ini ada bekas geram ya dia ternyata, ternyata dia ini bolong bolong deh, jebol di bagian gardan ya gak tau apa penyebabnya ini, kayaknya penyebabnya jarang ngecek oli ya, oli transmisi jadi gini nih geramnya sampai kemana-mana lor tuh geramnya ya ini bahaya banget ini bisa ganti transmisi ya maksudnya ini bisa gak diakalin supaya gak bocor gitu susah juga tapi apa sih yang susah ya buat montir-montir Indonesia apalagi montir Bandung, gampang aja deh yang ini, bisa dilem lah montir di last, amaniem ya lor, kita bongkar dulu ya nanti kita lihat di bawah setelah dibongkar nah ini dia lor ya ini boncor bolong deh, ini ini gardan ya, gigi gardannya udah kelihatan ya ini bautnya hilang baut pembuangan oli transmisinya tuh hilang ya nah jadi baut transmisi hilang oli habis ada kawasan di bering ya atau lahar jadi jebol dia ngehajar rumah rumah transmisi ya rumah gearbox ya ini dia ini karena bautnya gak ada deh jadi oli gak ada tingkat kawasan di beringnya parah atau sampai jebol nah ini gardannya koplak ngehajar rumah gitu lor oke kita bongkar dulu ya sekarang udah tau penyebabnya karena baut oli nya tidak ada mungkin hilang gitu ya ini dia nih ini sampai kelihatan gini ya organ dalamnya hehehehe organ dalamnya sampai terlihat ya dari luar apa zing apa zing lah pokoknya nama gas kan lor oke lor nah sekarang udah di bawah ya si transmisinya udah di bawah udah dibongkar nah ini ketahuan nih tau kan ini bolong jadi laharnya jebol deh ini dia oh laharnya gak ada tau kan laharnya jebol ya kanan kiri jebol yang ini juga ini akibat dari mungkin ini bod olinya gak ada ya bod olinya gak ada olinya abis lahar kanan kirinya jebol akhirnya si gardan itu gak ada tumpuan ya gak ada tumpuan jadi dia ngehajar casingnya casing transmisi ya atau casing gearbox ini mau gak mau kalau untuk casing sih bisa diakalin ya bisa di las almaniem lagi atau ganti kalau lahar udah wajib ya aduh lagi salahnya semalur ini dia bolong ini koplak ya di dalam ini ada gardan koplak banget gitu jadi ya kita bongkar dulu bongkar dulu semuanya gitu nah nanti kita ganti lahar atau ganti casing atau di las almaniem ya casingnya gimana kemampuan yang punya mobil kali ya lor ini kita bongkar dulu kalau lahar pasti ganti ya jadi saran montir kalau oli netes kalau ada tepesan oli di garasi kalian itu jangan disepelekan ya mungkin bisa jadi oli mesin atau oli perseneleng oli gearbox ya nah ini efeknya gitu kan dari pemakaian juga biasanya udah kerasa gitu ya kalau oli gak ada itu pasti mendengung atau ngerosok gitu jadi gitu pokoknya yang harus dijaga itu ya air oli ya itu wajib banget wajib banget oli itu harus kecek apalagi ada tetesan itu harus cepet-cepet curiga nah itu berarti kalau ada tetesan itu berarti ada kebocoran ya di bagian mesin atau di bagian transmisi ya karena oli itu juga ada di bagian transmisi sama mesin nah ini efek kalau transmisi gak ada oli gini dia laharnya jebol iya gak ini dia oh oh ini boleh laharnya gak ada lah hilang jalur jadi tolonglah sayangi mobil kalian kan kalau udah gini kan lumayan budgetnya gede juga benerin juga lumayan gede fiturnya saya mau coba bongkar dulu mudah-mudahan gigi transmisinya sih gak masalah ya cuman aja di bagian gardan doang ya mudah-mudahan permasalahannya di bagian gardan kelurnya kita bongkar dulu sejenak ini emang agak lama yang punyanya juga gak dateng-dateng ke bengkel gitu maklumlah anak muda ya anak muda jadi dia belum paham ya cara merawat kendaraan gitu jadi asal pakai nah udah kayak gini mungkin jadi pelajaran ya jadi pembelajaran buat dia buat publik mobil buat kalian semua yang punya mobil ya ini jadi pembelajaran horor kan bolong-bolong gini earbook pada bolong gini lor ngeri kan horor lah oke saya mau bongkar dulu lor ya mungkin ini saya gak akan sampai tuntas ya mungkin ini bisa diganti segeluntung Singapura atau service gitu ya ada kemungkinan seperti itu itu lor ya saya mau bongkar dulu lor sebentar ya guys lor sampai gini nih masya Allah beneran ini laharnya juga nih murudul ini lahar laharnya juga udah habis ya sampai gini lor ngeri ya ini dia rumahnya rumahnya aja udah gak bisa ketolong ini rumahnya gak bisa ketolong tuh tuh ye ini juga nih gardannya ada yang rompal ya ini ganti gardan udah ini parah banget tuyuhan ini ya sampai gini nih tapi lama banget dipaksainnya dok dak dok dak gitu lor aduh horor pisang ini mah nah ini dia kalo gak segera diganti ya ini mah gak ketolong banget jadi ini pesan moral dari montirnya pokoknya jaga terus olinya oli dia iya tadi dia iya gak coplok guys oh emang sebengkang bengkang iya nah ya tak ajar ya turur sampai gini eh parah 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 oh iya ini sebagian kecil ini yang bisa dibawa sebenernya kalo diganti ini sama aja budgetnya sama saya ganti segeluntung di tulur eh ngeri eh bener ini gramnya sampai gini lor eh tuh ini mah mau gak mau nih harus mengajukan ganti segeluntung di tulur ngeri 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 oh iya jadi dia ya set ini beker e , tuh tuh wah segeluh nih wuh ngoplak lagi nih parah kan geramnya juga habis Ware ganjar deh critic ada yang bolong parah nanti saya pengen lihat gardannya kayak gimana nah ini lor, ini gardannya ya ini gardannya, ini sampe ngerucut sampe ngerucut wah ini harus ganti nih ya ini juga nih, wah udah kena deh oke giginya juga parah ini nah, ini ada yang rompah parah rompahnya nih ini efek dari olinya kering olinya kering jadi seperti ini ya, si gearboxnya jadi ya mau gak mau ini harus ngeluarin budget gede mulai dari ganti gardan ya ganti casing nih udah pada bolong nih ya loh udah pada bolong udah pada bolong ini gramnya juga disini ada gigi juga yang rompah itu udah cocelak juga ya jadi banyak banget yang diganti kalau belinya ngecer kalau belinya ngecer mungkin harganya sama dengan kita beli singapuran ya kita beli kampakan kalau gak eksingapuran itu harganya hampir sama jadi dari daripada beli pretelan oke lur ini beli semuanya aja deh oke jadi sekali lagi saran dari montir pokoknya kalau ada oli oli rembes di garasi kalian ya atau oli rembes pas kalian parkir ada netes buruan deh buruan ke bengkel buruan hubungin montir langganan kalian ya pokoknya buruan dateng ke bengkel terdekat lah pokoknya ya jadi jangan biarkan ada oli setetes pun netes di garasi atau di bagian bawah kendaraan kalian nanti efeknya seperti ini lur ya kalau udah gini budgetnya lumayan loh asli ini paling enggak nih ya sedikitnya 3 juta gedenya 5 juta loh ini ya ganti semua ini ganti gearbox ya jadi segitu aja ya saran dari demontir bandung ya semoga bermanfaat untuk kalian semua ya pokoknya oli air sering di cek ya kalau kalian gak bisa ngecek datang main ke bengkel ya atau cari montir langganan kalian atau bengkel terdekat dekat rumah kalian tolong di cek gitu lurnya nah kan parah banget kalau udah gini ya mudah mudahan bermanfaat ya buat kalian semua yang mobilnya baik-baik aja jadi jangan terlena jangan terlena mobil enak mobil apa tapi suatu saat kalau gak di cek oli bocor atau apa ya air bocor nanti dampaknya bisa lebih dari seperti ini gitu lur ya mungkin itu sedikit saran ya dari seorang montir montir bandung semoga bermanfaat ya gitu aja mungkin ini jadi buat pembelajaran buat kalian semua yang punya mobil oke assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh buat mnie pakatuh ternyata sepanjang pasap ternyata ya wabarakatuh wabarakatuh Terima kasih.